Intro Putra Ulama Kiai Haji Arashi Hashim atau Puya Arashi meninggal dunia setelah tertembak senjata api milik pengawal Husem Syahwali Arashi usia 3 tahun tertembak pistol milik anggota Polri Insiden tersebut terjadi di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Pada Rabu 22 Juni 2022 sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat Dikutip dari Tribunews.com, kronologi tersebut telah dijelaskan oleh Kapol Rastuban AKBP Darman Kejadian bermula saat Puya Arashi ingin melaksanakan salat duhur Saat itu anggota Polri mengawal kepergian Puya Arashi Lantas senjata api yang dibawa satu petugas perinisial M ditaruh di tempat yang dianggap aman Namun ternyata ada kelalaian Meski belum menjelaskan secara detail kronologinya Namun senjata yang tadinya dianggap aman ternyata masih bisa diambil oleh anak Puya Arashi Tak berselang lama terdengar letusan senjata api Rupanya Husem Syahwali Arashi bocah perusaha 3 tahun Menjadi korban dan terkena peluru senjata api tersebut Sementara menurut keterangan saksi sekaligus warga setempat Putra Puya Arashi tertembak di dalam rumah Akibatnya korban tewas dengan luka tembak di bagian dagu Darman menambahkan insiden tersebut terjadi murni kecelakaan Dan tidak ada unsur kesengajaan Sebelumnya pihak kepolisian masih akan mendalami peristiwa tersebut Namun kini kasus yang menewaskan Husem dinyatakan telah ditutup Pasalnya keluarga telah mengikhlaskan kepergian sang anak Menurut orang tua Husem peristiwa tersebut dianggap sebagai musibah Sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!